Dajjal, sebagai sosok yang disebut dalam berbagai hadit, digambarkan memiliki kemampuan luar biasa yang tampak seperti keajaiban di mata banyak orang. Namun, sebenarnya, ini adalah tipu daya dan ilusi yang digunakan untuk menyesatkan manusia. Berikut adalah beberapa keajaiban yang disebutkan dalam cerita-cerita tentang Dajjal, membuat hujan turun di tengah kekeringan. Dajjal mampu membuat hujan turun di daerah yang tandus dan kering. Ketika orang-orang di wilayah tersebut menderita karena kelaparan dan kekurangan air, Dajjal datang seolah sebagai penyelamat. Ia berdoa, dan hujan pun turun, tanaman tumbuh, dan lahan yang sebelumnya mati menjadi subur. Namun, ini hanyalah ujian bagi umat manusia, karena kebaikan ini sebenarnya berasal dari kejahatan yang tersembunyi. Menghidupkan kembali orang mati Salah satu keajaiban terbesar yang ditampilkan oleh Dajjal adalah kemampuannya untuk menghidupkan kembali orang mati. Dalam salah satu kisah, ia membunuh seorang pria di depan kerumunan, lalu dengan ajaibnya menghidupkannya kembali. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu menjadi semakin yakin bahwa Dajjal memiliki kekuatan ilahi. Padahal, ini hanyalah tipu daya untuk menguji keimanan mereka. Mengubah padang pasir menjadi hijau Dajjal bisa mengubah padang pasir yang dersang menjadi taman-taman yang hijau dengan satu gerakan tangannya. Ketika ia berjalan melintasi gurun yang kering, ia dapat membuat pepohonan dan tanaman tumbuh seketika, mengalirkan sungai dan menumbuhkan buah-buahan. Orang-orang yang haus dan lapar menjadi tertarik untuk mengikutinya karena keajaiban ini memiliki gunung roti dan sungai madu. Dajjal dikatakan membawa dua gunung, satu berisi roti dan makanan, sementara yang lain berisi air yang segar, susu, dan madu. Ketika orang-orang lapar dan haus datang kepadanya, ia memberikan makanan dan minuman ini kepada mereka sebagai cara untuk memikat mereka agar menjadi pengikutnya. Namun, dibalik keajaiban ini tersembunyi keburukan dan penghancuran. Memiliki surga dan neraka palsu Dajjal juga membawa sesuatu yang tampak seperti surga di satu tangan dan neraka di tangan lainnya. Orang-orang yang mengikutinya akan diperlakukan seolah-olah mereka masuk ke dalam surga, di mana mereka merasa aman dan nyaman. Namun, sebenarnya, itu adalah tipu daya, dan surga tersebut hanyalah kebinasaan yang disamarkan. Sebaliknya, mereka yang menolak akan tampak seolah-olah masuk ke neraka, padahal itu adalah keselamatan sejati. Menjelajahi seluruh dunia dalam waktu singkat Dajjal dikisahkan dapat bergerak dengan sangat cepat, menaklukkan kota-kota di seluruh dunia dalam waktu singkat. Dengan kekuatan mistisnya, ia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang luar biasa, mempengaruhi seluruh umat manusia dan menyebarkan kekacauan dengan sangat efektif. Keajaiban-keajaiban ini menunjukkan betapa berbahayanya Dajjal, karena ia dapat memanipulasi persepsi orang-orang dan membuat yang buruk tampak baik.